Hero Indonesia! Kita Garuda! Menjala bangku! Asisten pelatih timnas U23 Nova Arianto memastikan Garuda Muda siap untuk habis-habisan memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade 2024. Playoff Olimpiade 2024 jadi jalur pamungkas bagi Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2024. Kekalahan dari Irak memaksa pasukan Sinta yang keluar sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Guinea yang keluar sebagai juara keempat Piala Afrika U23 2023 akan menjadi lawan bagi Hernando Ari dan kawan-kawan pada tanggal 9 Mei nanti. Nova Arianto menegaskan tampil di Olimpiade butuh perjuangan yang beras. Selain itu langkah Garuda Muda juga cukup mengalami banyak ujian hingga saat ini. Meskipun gagal mendapatkan tiket otomatis, semua pemain dan juga staff sudah berusaha memberikan yang terbaik. Perjalanan menuju Olimpiade tidaklah mudah karena membutuhkan lebih kerja keras untuk sampai di sana. Saat ini secara fisik dan mental pemain pastinya sedang tidak baik. Tetapi tidak perlu ada yang disesali. Karena semua komponen di tim sudah bekerja sangat maksimal selama di Piala Asia U23. Telis Nova Arianto dari laman Instagram pribadinya. Yang mantan pemain tim Nes Indonesia ini melanjutkan, perjuangan Garuda Muda masih belum selesai. Pertandingan melawan Guinea akan jadi laga hidup dan mati bagi mereka. Dia berharap semua pemain bisa segera pulih sebelum terbang menuju Paris. Tetapi apakah kita akan menyerah dengan situasi ini? Saya pikir tidak. Karena masih ada satu jalan menuju ke China. Kami berharap semua pemain dan komponen di tim bisa cepat melupakan situasi ini. Segera bangkit untuk memaksimalkan satu mimpi kita menuju Olimpiade. Ujarnya. Dia berharap mimpi untuk berlaga di Olimpiade bisa tetap terjaga dan juga mereka siap memperjuangkan hal tersebut. Terima kasih buat semua support tim nasional U23. Kita harus sama-sama percaya tim Nes Indonesia bisa sampai di sana dengan doa dan dukungan semuanya. Ujar Nova Arianto. Pelatih Garuda Muda Sintayang mengakui bahwa performa timnya tidak konsisten di Piala Asia U23-2024. Meskipun datang dengan komposisi tim yang sama, perbedaan terus terlihat di antara pertandingan. Termasuk saat melawan Irak dan akhirnya mereka harus menerima kekelahan. Ada perbedaan level performa hampir semua pertandingan. Kecuali satu dua pemain, kami harus memainkan orang-orang yang sama. Mungkin itu penyebab kami mengalami kesulitan. Kata Sintayang dari laman PSSC. Pria yang berusia 54 tahun itu melanjutkan bahwa kondisi fisik pemainnya terkuras habis di turnamen ini. Apalagi pada tiga laga terakhir mereka harus bermain hingga babak tambahan waktu. Pemain perlu beristirahat agar benar-benar pulih. Dia baru akan memberikan materi taktikal setelah tiga hari ke depan. Garuda Muda masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi laga melawan Guenial yang baru dilaksanakan pada pekan depan. Selama dua tiga hari kami harus fokus pemulihan tanpa menyentuh bola. Setelah itu ada tiga empat hari di mana kami akan menyentuh taktik dan analisis permainan lawan. Lanjut Sintayang. Di Piala Asia U23 2024 Timnas U23 Indonesia sebenarnya hanya memiliki target mencapai babak semifinal. Namun Sintayang memastikan bahwa mereka akan habis-habisan untuk merebut tiket terakhir ke Olimpiade 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayang ungkap PR besarnya jelang menghadapi laga penentuan nasib timnya untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sintayang menyatakan Timnas Indonesia U23 saat ini sedang didera kelelahan luar biasa usai kerja keras di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Sintayang mengatakan bahwa tugas paling awal saat ini adalah mengembalikan kebukaran para pemain Timnas Indonesia U23. Dengan begitu, persiapan Timnas Indonesia U23 untuk melawan Timnas Kewinia U23 di Playoff Olimpiade Paris 2024 dapat berjalan dengan efektif. Saya harus melakukannya dengan baik. Yang jelas para pemain sangat lelah dan kelelahan. Sebenarnya mereka kehabisan tenaga. Jadi menurut saya, sekira 2-3 hari kita harus fokus pada pemulihan. Ucap Sintayang dalam konferensi pers pasca laga Jumat 3 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan Timnas Indonesia U23 pun akan menyiapkan taktik terbaik untuk laga playoff Olimpiade Paris 2024. Dengan begitu, Timnas Indonesia U23 dapat mengalahkan Gwineo U23 meskipun tidaklah mudah. Marcelino Ferdinand Jadi bulan-bulanan setelah Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23 di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Pasalnya Marcelino dinilai bermain egois dalam laga tersebut. Gol sematawayang Timnas Indonesia U23 dicetak oleh Aiver Yener, yakni pada menit ke-19. Tetapi kemudian Irak U23 terbalik unggul berkat gol Zahid Tahsen pada menit ke-27. Kemudian juga Ali Chelsing pada menit ke-19. Buntur dari kekalahan itu Marcelino Ferdinand banjir keritikan. Sebab pemain KMS Kadiansi itu dinilai tampil egois saat melawan Irak U23. Sehingga beberapa peluang Timnas Indonesia U23 gagal berbuah gol. Yak, Marcelino Ferdinand beberapa kali terlihat salah mengambil keputusan dalam mengoper bola. Dia juga kerap memaksakan melakukan tembakan langsung ke gawat. Padahal ada pemain lain Timnas Indonesia U23 yang berada di posisi bebas sehingga lebih bisa memanfaatkan peluang itu untuk menjadi gol. Kritikan untuk Marcelino Ferdinand pun diutarakan netizen di media sosial. Netizen menyayangkan aksi Marcelino yang tampil egois. Ingat bro, ini sepak bola main tim, bukan UFC atau MMA yang asal nendak. Tulis salah satu netizen. Bukannya ingin mengkritik permainan STY. Marcelino ini seringkali egois dan merusak ritme permainan tim STY. Pantas saja dia sering dilepas timnya ke Timnas Indonesia. Bahkan, dia nggak pernah masuk skuad utama di Liga 2 Belgia. Alasan karena umur masih 19 tahun. Woy, banyak bintang Asia Timur 19 tahun yang sudah bermain di klaptop Asia atau Eropa. Tulis netizen yang lain. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 yang menempati posisi keempat di Liga Asia U23 2024 pun masih punya peluang lolos ke Olympia de Paris 2024. Tetapi, Timnas Indonesia U23 harus melapati laga playoff melawan wakil Afrika yakni Guinea. Timnas Indonesia U23 dikabarkan langsung berangkat ke Perancis untuk melawan Timnas Guinea U23 di playoff Olympia de Paris 2024 Jumat 10 Mei 2024 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dan kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air yakni Ronny Pangemadat setelah berkirim pesan dengan Ketua Umum PSSC, Eric Tohir. Kabar terakhir yang saya dapatkan, Timnas Indonesia tidak balik ke Jakarta tapi langsung ke Perancis. Saya menanyakan ke Pak Ketua Umum PSSC, mungkin akan langsung bertolak ke Perancis pada tanggal 4 Mei 2024. Kata Ronny Pangemadat atau Bung Ropan, sumber channel Youtube Bung Ropan Jumat 3 Mei 2024. Setelah final piala Asia U23 2024, kita memiliki waktu satu hari untuk beristirahat dan kemudian bertolak ke Perancis. Indonesia akan memperebutkan satu tiket terakhir di Olympia de Paris 2024. Sebab sudah 15 negara yang memasukkan lolos ke Olympia de Paris 2024. Dan jika kabar tersebut benar, Witan Sulaiman dan juga kawan-kawan dapat menghemat tenaga. Sebab jika pulang ke Jakarta terlebih dahulu, Scott Asuhan Sintayang membutuhkan waktu 16-18 jam untuk penerbangan lagi dari Jakarta ke Perancis. Sementara juga berangkat dari Qatar, diprediksi esimasi waktu yang diputuhkan sekira 8 jam. Witan Sulaiman dan kawan-kawan wajib dalam kondisi prima mengingat lawan yang dihadapi di playoff Olympia de Paris 2024 2024 bukanlah tim yang sebarangnya. Meskipun sulit peluang tim Nas Indonesia U23 menumbangkan tim Nas Guineha U23 tetap terbuka. Sebab di sepak bola apapun bisa terjadi. Main poran Dito Arya Tejo bakal mengebut proses naturalisasi Calvin Verdung dan juga James Raven. Mereka diusahakan bisa bermain melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni nanti. Verdung dan juga James Raven saat ini sedang dalam proses naturalisasi. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya pada selasa 30 April 2024 yang lalu. Tentunya proses naturalisasi Calvin Verdung dan juga James Raven diharapkan dapat segera rampuk. Setidaknya, proses kedua pemain tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia itu bisa selesai sebelum Juni untuk bisa memperkuat tim Nas Indonesia dalam melanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Itu nanti, kita akan kalau naturalisasi tahu sendiri banyak stakeholder yang dilibatkan. Administrasinya akan kita kejar. Kita lihat potensinya. Ketur Manporadito Arya Tejo Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu besar harapan proses naturalisasi Calvin Verdung dan juga James Raven dapat segera rampuk, yakni sebelum bulan Juni. Sehingga dengan begitu mereka dapat memperkuat tim Nas Indonesia kala menjamu Irak, yakni pada tanggal 6 Juni 2024 dan juga Filipina pada tanggal 11 Juni di Jakarta. Sinta yang buka suara soal peluang memanggil Elkan Bagot untuk laga tim Nas Indonesia U23 versus tim Nas Guineya U23 di Playoff Olympia de Paris 2024 Jumat 10 Mei 2024 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Sinta yang mengatakan bahwa ia belum mau berbicara soal pemanggilan pemain lain, termasuk Elkan Bagot berhubung timnya baru saja mengalami kekalahan. Sementara itu demi menang atas Guineya U23, tim Nas Indonesia U23 tentu membutuhkan pemain tambahan, dan Elkan Bagot sejatinya dapat ditambahkan untuk memperkuat skuad Kaderwida. Terlebih, Elkan Bagot tak lagi memiliki agenda bersama Bristol Rivers, klub yang meminjamnya dari If Switched Out. Ini bukan waktu yang tepat untuk menyebutkannya, atau soalkan si Elkan Bagot masuk skuad. Kata Sinta yang dalam konferensi pers pas kalaga tim Nas Indonesia versus Irak U23 Jumat 3 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku belum yakin sepenuhnya Elkan Bagot dapat memperkuat tim Nas Indonesia U23 melawan Guineya. Karena itu, ia harus melihat berbagai hal terlebih dahulu ke depan sebelum membuat keputusan. Kami masih belum 100% yakin akan hal itu, lanjut Sinteyo. Di samping itu juga Justin Hamner harus absen karena akumulasi kartu, hadirnya Elkan Bagot tentunya sangat dibutuhkan. Di posisi back tengah, Elkan Bagot dapat menggantikan posisi back tengah sebelah kiri. Perjuangan Nathan Tuaon di laga tim Nas Indonesia U23 versus tim Nas Irak U23 Jadis Rodan. Sepak bola 22 tahun ini sanggup berlalim mengejar dimanapun bola beraida, sehingga mendapatkan apresiasi dari pecinta sepak bola tanah air. Tak seperti di laga-laga sebelumnya yang bertugas sebagai kelandang, dipertandingan melawan Irak U23 semalam Nathan Tuaon diterunkan Sinteyong sebagai back tengah sebelah kiri. Dalam sebuah serangan balik penyerang tim Nas Irak U23 Nihat Mohamed berada di posisi bebas untuk mencetagol. Melihat kipur tim Nas Indonesia U23 Ernando Ari ragu-ragu untuk mengamankan bola, Nihat Mohamed berupaya untuk menggocek penjaga gawang persebaya Surabaya tersebut. Tanpa ragu Nihat Mohamed yang berlari kencang langsung melewati Ernando Ari dan melepaskan bola ke gawang. Beruntung Nathan Tuaon berlari kencang untuk menghentikan si kulit bulat. Bola berhasil disapu oleh Nathan Tuaon keluar lapangan. Setelah menyapu bola, Nathan Tuaon tak bisa menahan laju larinya hingga nyusur kejar ringgawang. Kemudian di satu momen lain, Nathan Tuaon berada di belakang Ernando Ari ketika ada pemain Irak U23 yang hendak melepaskan sepakan jarak jauh. Dan apa yang ditunjukkan oleh Nathan Tuaon pun mendapatkan pujian dari pecinta sepak bola tanah air. Nathan Aldro, beban dia banyak banget. Tulis akun atluna underscore una. Nathan Tuaon ada di mana-mana. Apa dia kian santang? Sambung akun atsuka mancing. Gol kedua Irak U23 yang dicetak oleh Ali Jasim menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Jasim Hapner yang bertugas sebagai beg tengah dilaga tersebut dinilai membuat kesalahan. Ketika gelandang Irak U23 Muntadir Mohamed melepaskan umpan terobosan dari tengah lapangan, Jasim Hapner awalnya dipergerakan dapat memotong si kulit bulat. Namun Jasim Hapner tiba-tiba salah langkah sehingga Ali Jasim dengan tenang membebel gawang Irak U23. Gol Ali Jasim membuat Irak U23 di atas angin hingga akhirnya menang atas tim Nas Indonesia U23 dengan skor 2-1. Kelar pertandingan, Jasim Hapner mendapatkan beragam sendiran dari netizen di media sosial. Kemudian, backball for Hampton Wanderers yang tengah dipinjamkan ke Kirizu Usaga ini pun mengeluarkan pembelaan. Ia menyampaikan keluh kesah di Instagramnya yang eksklusif. Berjuang sampai akhir kami harus mencetak gol. Kami tak bisa bertahan selama 120 menit. Itu tidak mungkin, kata Jasim Hapner. Sama sekali tidak ada yang meng-cover saya. Saya selalu meng-cover semuanya. Lanjut backball usia 20 tahun ini. Pada gol kedua yang dicetak oleh Ali Jasim sejatinya ada Muhammad Ferrari yang berdiri di belakang Jasim Hapner. Namun, back milik Persija Jakarta itu gagal menutup pergerakan Ali Jasim karena mengirasi kulit bulat bakal lebih dahulu disapu oleh Jasim Hapner. Latih tim Nas Indonesia U23 Sinta yang tidak menyangka Jasim Hapner hilang fokus yang membuat timnya kalah 1-2 dari Irak di perebutan tempat ketiga piala Asia U23-2024. Kelengahan Jasim Hapner membuat Irak mencetak gol penentu. Sinta yang mengatakan Jasim Hapner adalah sosok pemain yang cukup tenang saat turun laga. Jadi dia heran mengapa pemain itu sampai hilang fokus dengan salah mengantisipasi umpan tim lawan. Saya tidak mengerti mengapa Jasim melakukan kesalahan itu, kata Sinta yang dalam konferensi Pers Jumat 3 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan tidak menyangka karena kesalahan itu dilakukan oleh Jasim Hapner karena menjadi titik krusial dalam laga tersebut. Dan hal itu pun akan menjadi bahan evaluasinya ke depan agar tim Nas Indonesia U23 jauh lebih baik. Masih tidak yakin tentang hal itu. Jadi itu juga pertanyaan bagi saya. Tim Nas U20 Indonesia berpeluang mengikuti turnamen Mauritius Revelo 2024 atau yang biasa dikenal dengan Taulon di Perancis. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Tim Nas U20 Indonesia Indra Sofri. Dikatakan Indra Sofri undangan untuk berpartisipasi di Taulon 2024 sudah disampaikan ke Ketua Umum PSSI Erick Tohir. Dan hasilnya, Tim Nas U20 Indonesia direstui untuk turut serta. Rencananya, Taulon 2024 mulai berlangsung pada tanggal 3 sampai 16 Juni mendatang. Ya, kemarin Pak Ketum sudah saya sampaikan ke beliau ada informasi dari Sekretariat PSSI bahwa kami diundang oleh Taulon yang awalnya mereka tidak jadi undangan kami. Dan sekarang dia berkeinginan mengundang kami. Pak Ketum, Sekjen, setuju. Kami sedang follow-up, ucap Indra Sofri saat ditemui awak media seusai latihan Tim Nas U20 Indonesia di lapangan Asunayan Jakarta Pusat, Jumat 3 Mei 2024. Sementara itu, bagi Indra Sofri ajang tanding melawan tim kelas dunia begitu diperlukan Scott Gerudandu Sentera. Sebelumnya, pada TC Medium Maret 2024, Tim Nas U20 Indonesia tercatat melakoni duel kontra China dalam dua kali pertemuan. Apakah demi mengalahkan Tim Nas Indonesia U23, Tim Nas Guinea U23 memanggil mantan pemain Barcelona Ilaik Mourribal? Kemenangan dibidik kedua tim, sebab hanya kemenangan yang bakal mengantarkan mereka keputaran final Olimpiade Paris 2024. Untuk mendulang kemenangan tentu tak mudah bagi Tim Nas Indonesia U23. Hal itu karena Guinea U23 diperkuat banyak pemain-pemain top. Ya, bagi Anda pecinta klub Barcelona tentu tak asing dengan pemain yang satu ini, yakni Ilaik Mourribal. Ilaik Mourribal merupakan pemain jubulan Akademi Barcelona. Ia sempat membela Tim Nas Spanyol kelompok umur, hingga akhirnya memilih Guinea sebagai pelabuhan. Di Barcelona sendiri, Ilaik Mourribal yang beroperasi sebagai kelandang, mencatatkan 18 penampilan di musim 2020-2021. Di bursa transfer musim panas 2021, Ilaik Mourribal dilepas oleh Barcelona ke klub kasta teratas Liga Jerman RB Leipzig. Setelah mencatatkan 24 penampilan bersama Arpo Leipzig di musim 2021-2022, Ilaik Mourribal dipinjamkan ke Valencia dan kini disekolahkan ke Getavi. Karena itu secara pengalaman gelandang bertinggi badan 185 cm ini sangatlah mengerikan. Namun, Tim Nas Guineau U23 tak akan mudah untuk memanggil Ilaik Mourribal. Sebab Liga Spanyol 2023-2024 masih akan bergulir hingga akhir bulan ini. Dan playoff Olympia de Paris 2024 bukanlah agenda resmi FIFA. Jadi, apakah PSLC-nya Guineau akan melakukan lobi-lobi untuk memanggil Ilaik Mourribal? Ya, patut untuk dinantikan. Tungguin video selanjutnya dari Karuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!